selamat menikmati Cipto Mangun Kusumo dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang juga dijuluki sebagai anggota dalam tiga serangkai bersama Ernest Dawus Dekker dan Kihajar Dewantoro Selain mengabdikan hidupnya sebagai dokter, Cipto juga bergerak dalam bidang politik guna menentang penjajahan Belanda Ketika kedua rekannya dalam tiga serangkai berubah haluan bergerak di bidang pendidikan, Cipto tetap setia bergerak di bidang politik hingga akhir hayatnya Cipto tidaklah berasal dari keluarga priai yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi Namun, karena kecerdasannya, ia mampu bersekolah distofia atau sekolah pendidikan dokter Hindia Ketidakpuasannya terhadap peraturan-peraturan distofia serta keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Indonesia di bawah jajahan kolonil pendara saat itu Membuat dirinya aktif menuangkan pemikirannya dan kritisinya dalam harian di lokomotif sejak tahun 1907 Ia juga menyebarkan pandangan yang syarat akan nilai politik dengan bergabung dengan organisasi Budi Otomi Tetapi, pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi tersebut Karena adanya perpecahan dalam tubuh organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 ini Ia kemudian mendirikan Indis Separtic bersama Ernest Rusegger dan Gihajar Dewantoro Pada tanggal 25 Desember 1912 Saat itu, Indis Separtic merupakan satu-satunya organisasi yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik Dan bertujuan mencapai Indonesia berdekat Pada tahun 1913, ketika tokoh pendiri Indis Separtic ditangkap dan dibuang oleh Belanda Karena melakukan aksi propaganda anti-Belanda yang dituangkan dalam artikel harian de-express Yang berisi tentang penentangan mereka terhadap perayaan kemerdekaan Belanda di Indonesia Kehadiran mereka di Belanda memberikan pengaruh penting terhadap Indis Separtic Atau perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda Dalam mendukung pergerakan kemerdekaan Karena sakit, Cipto dipulangkan ke Jawa pada tahun 1914 Setelah ia kembali, ia bergabung dengan Insulinde Suatu perkumpulan yang menggantikan Indis Separtic Yang kemudian berubah nama menjadi National Indis Separtic atau NIP Pada tahun 1918, Cipto menjadi anggota Volksstrat sebagai tempat untuk menyatakan aspirasi dan kritik kepada pemerintah Tentang masalah sosial dan politik Karena dianggap berbahaya, pemerintah Hindia Belanda membuang Cipto ke Bandung Di sana ia bertemu dengan Soekarno Cipto juga dibuang untuk kesekian kalinya pada 1928 Karena didakwa turut andil dalam pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis Ia dibuang ke Pulau Banda Namun, pada akhirnya dikembalikan ke Jawa karena kesehatannya yang memburuk Karena penyakit asmanya yang makin parah pada 1942 Jepang memindahkannya ke Jari Negara Ia dirawat di rumah sakit Yang Sengi, Jakarta Namun, pada 1943 Nyawa Cipto Mangun Kusumo tidak dapat diselamatkan karena kesehatannya yang terus menurun Cipto Mangun Kusumo diberi gelar pahlawan kemerdekaan nasional Setelah diterbitannya, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 Sekian penjelasan dari saya tentang biografi Cipto Mangun Kusumo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!